Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Women Reproductive Health Center Poltekes Kemenkes Jakarta III yang bekerja sama dengan UNFPA dan Global Affairs Kanada. Bersama saya, Risa Latunigma. Sahabat perempuan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi perempuan. Seringkali kita dengar atau bisa jadi kita melihat sendiri permasalahan seputar kesehatan reproduksi dan seksualitas di sekitar kita. Misalnya kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan anak, pelacuran, serta masih banyak lagi yang berdampak pada perempuan dan anak perempuan. Selain itu, hampir 300 ribu perempuan meninggal selama dan setelah kehamilan maupun persalinan pada tahun 2017. Di antaranya adalah remaja perempuan yang meninggal karena aborsi tidak aman, remaja yang sudah melahirkan anak, dan sebagian dari mereka sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Isu kesehatan seksual dan reproduksi menjadi isu yang masih menjadi PR di tengah kita. Topik seksual seringkali menimbulkan kontroversi. Namun, kontroversi seringkali bersifat relatif terhadap waktu, tempat, dan lingkungan, termasuk intervensi yang dikaitkan dengan moral, budaya, dan agama. Persoalan seksualitas berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain, dari masa ke masa. Sesungguhnya perubahan perilaku seksual yang terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia, tidak terlepas dari dimensi kultural. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan itu. Pertama, semakin terbukanya informasi seksualitas, semua bentuk media merupakan refleksi perubahan ini. Dan akibatnya, seks semakin tidak dianggap sebagai hal yang tabu, rasa malu, dan juga misterius. Kedua, perubahan peran gender. Secara tradisional, perempuan diperlakukan sebagai makhluk yang pasif dan tidak responsif secara seksual, sedangkan laki-laki dianggap sebagai agresor seksual. Pandangan ini telah diganti oleh suatu konsep partisipasi. Ketiga, semakin diterimanya seks untuk tujuan rekreasi dan relasi sebagai lawan dari reproduksi. Secara definisi kesehatan reproduksi menurut WHO dan ICPD adalah keadaan sehat yang menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksinya, fungsinya, maupun proses reproduksi itu sendiri. Dengan demikian, kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa setiap orang berhak menikmati hubungan seks yang aman dan menyenangkan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi, serta memiliki kebebasan untuk menetapkan kapan dan seberapa sering mereka ingin bereproduksi. Keterkaitan antara kesehatan reproduksi dengan kehidupan seksual yang sehat tidak dapat dihindari. Maka, ketika kita berbicara tentang hak-hak akan kesehatan reproduksi, kita juga harus berbicara tentang hak untuk menjalani kehidupan seksual yang sehat. Sahabat perempuan, ada enam hal yang menarik untuk dipahami sebagai permasalahan reproduksi dan seksualitas bagi perempuan di saat sekarang ini. Yakni, yang pertama adalah kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Masalah kehamilan yang tidak diinginkan selalu menimbulkan konflik yang mendalam dalam diri perempuan yang mengalami. Dan setiap perempuan seharusnya memahami betapa peliknya mengambil keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan kehamilannya. Dihadapkan pada kehamilan yang tidak diinginkan, seorang perempuan yang memilih tetap tidak menikah harus memutuskan apakah dia akan memelihara anak di luar nikah tersebut atau melakukan aborsi. Di negara yang melarang tindakan aborsi, namun tempat aborsi yang aman juga sulit diperoleh, akibatnya justru memicu banyak perempuan melakukan pengguguran gelap dan tidak aman. Hal ini berakibat pada berbagai resiko, seperti perdarahan, infeksi, infertilitas, hingga kematian, dan sekali lagi yang lebih banyak menanggung akibatnya, baik secara sosial maupun medis sekalipun, lebih besar porsi perempuan daripada laki-laki. Selanjutnya, kesuburan atau fertilitas. Kemampuan untuk bereproduksi merupakan unsur dasar dari kesehatan reproduksi. Secara medis, ketidaksuburan belum tentu mengindikasikan adanya gangguan kesehatan, tetapi secara sosial budaya bisa jadi orang yang tidak kunjung memiliki anak akan berusaha mencari pertolongan medis karena merasa belum lengkap apabila sudah berkeluarga belum memiliki keturunan. Sebagian dari ketidaksuburan terjadi karena adanya gangguan kesehatan atau pernah mengalami gangguan kesehatan di dalam organ reproduksinya. Pelayanan medis untuk mencegah dan mengobati terjadinya gangguan tersebut akan dapat mengurangi terjadinya infertilitas. Selanjutnya, menurunkan kecemasan yang diakibatkannya. Kecemasan itu sendiri merupakan gangguan kesehatan dan terlebih dalam budaya patriarki masih saja terjadi tendensi bahwa bila infertilitas maka perempuan lebih sering disalahkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengaturan kehamilan dan usia perkawinan. Sahabat perempuan sudah menjadi hak setiap orang untuk menentukan kapan dan seberapa sering dia akan bereproduksi. Maka pelayanan untuk pengaturan kelahiran adalah juga menjadi bagian dari hak akan kesehatan reproduksi. Pengaturan kelahiran itu kini dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan metode kontrasepsi. Dan perlu dipahami juga, keberhasilan program keluarga berencana atau KB yang ditekankan oleh pemerintah pada waktu yang lalu masih banyak yang bersifat instruktif dan bukan kerelaan. Sehingga seiring dengan pelaksanaannya, mengabaikan hak-hak kesehatan perempuan. Menunda perkawinan sampai masa remaja tentunya berfaedah bagi para perempuan. Tetapi juga membuat mereka rentang terhadap risiko tertentu. Seorang perempuan yang menunda perkawinan mungkin dapat melanjutkan pendidikannya. Bisa memegang peran yang lebih besar dalam memutuskan kapan dan dengan siapa dia akan kawin. Dan mungkin akan mempunyai lebih banyak pengaruh terhadap apa yang terjadi dalam perkawinan dan keluarganya. Tetapi penundaan usia kawin juga berarti membuka kesempatan lebar untuk melakukan hubungan seksual peranikah yang bisa berisiko KTD bila ia sering berganti pasangan. Sebenarnya dalam pernikahan kemungkinan berganti pasangan juga bisa terjadi. Sedangkan pada perempuan yang kawin dan hamil di usia muda kurang dari 17 tahun, tentunya masih dalam keadaan belum mencapai kematangan fisik. Sehingga akan mengalami risiko yang sangat tinggi dalam persalinannya. Remaja usia muda, terutama mereka yang belum berusia 15 tahun, lebih besar kemungkinannya mengalami kelahiran secara prematur, keguguran dan kematian bayi atau jabang bayi dalam kandungan, dan kemungkinannya meninggal akibat kehamilan. Hal ini diestimasikan 4 kali lipat daripada perempuan yang lebih tua atau berusia 20 tahun ke atas. Selanjutnya, yang keempat adalah infeksi menular seksual atau IMS. Berbagai macam IMS juga banyak dialami oleh perempuan. Perempuan yang terkena penyakit ini umumnya akibat tertular oleh suami atau partner seksualnya. Penyakit ini juga dapat mengganggu fungsi reproduksi perempuan. Pada perempuan, penyakit ini sering berjalan secara tidak begitu nyata atau tidak bergejala, sehingga tidak mendapat perawatan yang optimal. Perempuan yang melakukan hubungan seksual pranikah, di samping dapat berakibat KTD, dia juga berpotensi tertular IMS. Setiap tahun cukup besar proporsi perempuan dan pria usia 15 sampai 49 tahun tertular IMS. Di sebagian besar negara berkembang berkisar dari 11 sampai 25 persen. Para perempuan muda, khususnya mudah terkena IMS, karena mereka kurang memiliki perlindungan antibodi daripada para perempuan yang lebih tua, dan ketidakmatangan leher rahim mereka mempertinggi kemungkinan terkena bakteri yang mengakibatkan penularan penyakit tersebut. Dalam masyarakat di mana perempuan tidak berhak membuat keputusan mengenai kehidupan mereka, seorang remaja perempuan yang sebenarnya takut terkena infeksi dari pasangannya, mungkin tidak dapat menolak keinginan partnernya untuk melakukan hubungan seks. Sementara, para perempuan yang tidak menikah mengandung risiko yang lebih besar terkena IMS. Bahkan, perempuan yang sudah menikah mungkin terancam risiko jika suami-suami mereka mempunyai banyak hubungan seksual sebelum kawin atau terus melakukan hubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Gejala awal bagi perempuan yang terkena IMS sering tidak diketahui. Akibatnya, para perempuan mungkin tidak menyadari bahwa mereka terkena infeksi yang menjadikannya tidak berusaha untuk berobat. IMS yang tidak diobati bisa menimbulkan akibat berat terhadap kesehatan, termasuk merusak kesuburan, sakit tulang pinggul, kanker mulut rahim, dan berakibat buruk terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan yang terkena infeksi sewaktu hamil. Selanjutnya, yang kelima adalah kehidupan seksual yang sehat. Yang dimaksud dengan kehidupan seksual yang sehat adalah kehidupan seksual yang dilakukan secara sukarela antara kedua pasangan. Tidak disertai tekanan atau tidak menimbulkan kecemasan, bebas dari penularan penyakit, infeksi, dan dilakukan dengan cara yang dapat dinikmati oleh keduanya. Proses reproduksi yang sehat hanya dapat dicapai melalui hubungan seks yang sehat pula. Beberapa hal yang tidak memenuhi persyaratan hubungan seksual yang sehat, misalnya stres, kondisi sedang sakit, gangguan kecemasan tertentu, atau terjadi perselingkuhan. Apabila tetap memaksakan terjadinya hubungan seksual, akan dapat menimbulkan gangguan seksual pada pihak perempuan. Seperti ketidakinginan melakukan hubungan seksual, nyeri, dan kekejangan organ seks saat berhubungan seksual, sampai kepenolakan yang luar biasa terhadap hubungan seksual itu sendiri. Selanjutnya, yang keenam adalah pelecehan atau kekerasan seksual dan trafficking. Konsep budaya yang banyak berlaku di masyarakat sejak zaman dulu sering menempatkan perempuan sebagai manusia yang tidak sederajat dan tidak sejajar posisinya dengan laki-laki. Bahkan, seringkali, perempuan tidak mempunyai harga diri ataupun hak. Hal ini memunculkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang sampai sekarang tetap terjadi. Seringkali memanfaatkan lemahnya posisi serta masih kurangnya upaya advokasi dan pemberdayaan terhadap perempuan, termasuk isu perdagangan perempuan atau trafficking yang sampai sekarang sulit diberantas karena sangat berkaitan erat dengan kemiskinan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya. Women Reproductive Health Center atau WRHC merupakan pusat studi kesehatan reproduksi perempuan sebagai pusat informasi, edukasi, dan konsultasi tentang kesehatan reproduksi perempuan, seksual, dan gender. Kami hadir untuk mendampingi sahabat perempuan sekalian. Sahabat perempuan, fenomena masalah reproduksi dan seksualitas bagi perempuan ini harus diatasi bersama. Temukan berbagai solusinya bersama kami di WRHC.